Kemeriahan dan kehebohan acara live show menuju insan biasa malam ini digelar cukup mewah dan meriah oleh pemilik acara, Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Sederet artis papan atas tanah air, juga ikut memeriahkan konser Perdana Biduan Cantik asal Cianjur, setelah lima bulan vakum dari dunia musik Indonesia. Salah satunya adalah rekan duet fenomenal Lesti Kejora yakni Vildan di Akademi tak hanya itu, dalam proses peluncuran single baru Lesti Kejora tersebut menggandeng Aldi Tahir dan Ruben Onsu. Kali ini, Rizky Bilar membeberkan soal peluncuran single baru Lesti Kejora. Tampak poster single baru Lesti Kejora berjudul insan biasa beredar di sosial media. Poster tersebut pun diunggah ulang oleh Rizky Bilar di akun Instagramnya. Ia pun menguap jadwal tayang peluncuran single baru Lesti Kejora di kanal Youtubenya. Bismillah live starts at pukul 18.45pm on Youtube Lestlar underscore entertainment to be continued at pukul 20.30pm on Youtube 3 dan ID, tulis Rizky Bilar. Dari unggahan tersebut, ada keanehan yang menjadi sorotan. Pasalnya, pada poster yang diunggah Rizky Bilar terdapat foto Ruben Onsu dan Aldi Tahir. Sontak banyak yang menduga bahwa kedua artis tersebut akan menjadi host dalam perilisan lagu insan biasa milik Lesti Kejora. Hal itu pun tampak sesuai dengan respon yang diberikan Aldi Tahir lewat unggahan di sosial medianya. Ia mengunggah ulang postingan Rizky Bilar ke akun Instagramnya dan memberikan sinyal bahwa akan muncul dalam perilisan single baru Lesti Kejora. Bismillah insya Allah sukses berkah selalu buat kalian Lesti Kejora Rizky Bilar, demi baby litter, tulis Aldi Tahir. Si Ugez Leslar underscore entertainment, jelasnya. Sementara Ruben Onsu tak memberikan respon apapun di Instagramnya. Kendati begitu, warganet tampak antusias dengan mencuatnya kabar peluncuran single baru Lesti Kejora. Sontak unggahan Rizky Bilar dibanjiri doa atas keberhasilan Lesti Kejora yang merilis single baru berjudul Insan Biasa. Lesti juga mengatakan akan melakukan terobosan baru untuk karirnya di dunia musik Indonesia. Nampak antusias dengan comekiknya, Lesti juga menyebutkan bahwa semua produksi dari karyanya merupakan produksi yang disiapkan langsung oleh sang suami, Rizky Bilar. Rizky Bilar memang memiliki perusahaan yang diberi nama Leslar Entertainment yang sempat bubar. Kini kembalinya Leslar Entertainment ini mendapatkan sambutan dari warganet. Menariknya, menurut berbagai prediksi dari beberapa pengamat musik, media dan para musisi top tanah air. Single terbaru Lesti Kejora tersebut akan dengan cepat trending di medsos terutama di YouTube. Bahkan menurut penuturan mereka, lagu Insan Biasa tak butuh waktu lama untuk trending. Alasannya, terlihat dari grafik I, T antusias dan rasa penasaran publik untuk melihat video tersebut sangat tinggi saat ini. Terima kasih telah menonton!